Kartnya nggak begitu mulus, yang pertama ini ada goresan disini ya, tapi nggak apa-apa lah Sama ini cuy, di ujung juga sama ini, tuh agak kebuka, ya sayang banget Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbeworks Nah pada kesempatan kali ini, gue mau bikin video unboxing lagi nih guys Tapi sebelumnya gue mohon maaf, baru sempet upload lagi nih Setelah hampir 1 minggu lebih gue nggak upload video Dan ini baru sempet, baru gue mau bahas nih ya, untuk unboxing paket yang terbaru nih guys Baru mau gue videoin doang nih, aduh nggak sempet karena ada kesibukan ya, waktu itu di minggu-minggu kebelakang Oke, tanpa basi-basi nih, gue langsung mau kasih lihat ke kalian Oke, yang pertama ini ada 2 paket cuy Nah ini satu, dan yang kedua ini Gila, mantap, ini apa isi paketnya, yuk kita langsung buka Oke, kita buka yang paling kecil dulu ya Kita taruh sini dulu Oke, siapkan dulu kantornya Oke, kita buka dulu Ini ada paket dari mana ya Ini gue nggak lupa nih, karena udah saking lamanya Langsung aja ya, kita buka Ini, ngomong-ngomong apa kabar kalian semua Sehat-sehat selalu ya, di manapun kalian berada Kita langsung buka Nah ini gue sempet keracunan cuy, sebenarnya sama Om Rasi ya Karena dia ada ngumpulin THS di tahun 2020, jadi gue pengen ngumpulin juga cuy Aduh, ini udah ketebak ya, pasti isinya Treasure Hunt, Super Treasure Hunt Oke, yang pertama Wih, ini dia Oke, kita buang dulu Oh, ini dia, ini ada paket gabungannya guys Ini gue beli Apa sih namanya Figure skala 64 gitu Nanti kita lihat Nah, ini dia cuy Wah, mantep Mantep nggak tuh Idih, keren Ini nggak ada apa-apa ya, kita langsung singkirkan dulu Ih, mantep cuy Ini ada Lamborghini Sesto Elemento cuy Ini Super Treasure Hunt Ini lot apa ya, gue agak lupa nih Lot apa cuy, lot J ya Lot J apa lot Apa nih guys Ayo, nanti komen aja di bawah ya Gue agak lupa nih Untuk si Lamborghini Sesto Elemento-nya ini lot apa Oke, yang pertama ini ada Super Treasure Hunt Ini gue dapet di Facebook ya Ada jual yang murah Jadi langsung aja gue sikat Beuh, mantep Oke, langsung aja kita lihat dulu ya Dari dalamnya Sebenernya Ini ada sedikit Kartnya nggak begitu mulus Yang pertama ini ada Tuh, ada goresan di sini ya Di sini Tapi nggak apa-apa lah Sama ini cuy Di ujung juga Sama ini Tuh, agak kebuka Ya, sayang banget Nanti nggak apa-apa lah Kita Kita lem aja ya Tuh Tuh, kita ini Tuh, ya kan Kebuka Duh, sayang banget Makanya gue langsung gue taruh Di dalam protector cuy Biar lebih aman Oke, kita taruh lagi ya Kita taruh dulu di sini Oke Oke, yang pertama Ini ada Lamborghini Dan yang kedua ini tadi Gue mau bahas juga nih Nah, ini dari H&M Toys Yang scale figure ya 1 banding 64 Ini gue beli Ini cuy Mata cuy Oke, jadi Gue belum pernah punya Ini yang skala 64 Cuma untuk skala 1 banding 87 Gue punya cuy banyak Nah, ini yang Banding 1 banding 64 Nanti kita lihat ya Hasil fotonya Seperti apa Nanti dengan perbandingan Mobil yang 1 banding 64 Oke Dapat ini juga cuy Jepitan Patrick Mantep Yaudah, taruh situ dulu ya Oke Nah, selanjutnya Kita akan buka Kotak yang lumayan gede nih Boah Mantep ini Apa isinya Langsung aja Kita buka Tahan coba sih Pasti hati-hati Bukanya Jangan Sampai Terkena Hotwheelnya Uh Ngaris tuh Kena Bukan bener kan Bukan Pelan-pelan dulu guys Nah, ini dia Isinya Buh Mantap Gini Ini apa nih cuy Mantep 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 Yang pertama Idi Ada Mazda RX7 cuy THS Nah, ini juga Jadi fokusan gue juga nih Mantap Oke, kita keluar-keluarin dulu ya Isinya Lalu yang kedua Idi Mantap Ada Ford GT Wah Mantep cuy Ini cuman Protektornya kayak kurang bagus ya Oke, nanti kita ganti dengan yang baru Nah, ini kudet punya yang baru Nanti gue taruh yang ini ya Oke, kita taruh dulu nih Buh Mantap Lalu yang ketiga Is Mantep cuy Ada Jeep Star Commando juga nih Ini ada tulisannya di 25TH Super Treasure Hunt Ini lot Lot apa ya? Lot C ya Lot C apa lot ini? Ini hasil awal-awal nih ya Tahun 2020 Ini mantep cuy Buh Oke, kita lihat Kita lihat Udah di sini Nggak ada apa-apa ya Kosong-kosong Oke Oke, kita tahu Bawah dulu Nah, ini gue akan bahas Satu per satu nih Buh Mantep banget ini Kita buka dulu ya Kita replace Untuk Protektornya Karena sudah Kurang bagus gitu Kondisinya Nggak apa-apa lah Tapi untuk Kart dari si Mobilnya Dia aman ya Ini Kalau nggak salah Gue dari si S Garage ya Itu di Instagram Gue udah beli Nah, ini mantap Kartnya mulus Mantap Cuman di sini doang Ini agak sedikit Boncel-boncel Nggak apa-apa Dan dikasih Apa nih Silica gel Nah, ini kita taruh sini dulu ya Lalu Ada Ford GT Nah, ini kita buka lagi Wih Ini dia Ini juga ada lumayan Agak Protektornya udah mulai Jelek gitu ya Udah mulai usang gitu Nanti kita replace dulu Nah, ini dia Idi Mantap Ini Gue beli di Facebook Nah, ini kayaknya Kita buka aja ya Karena Kurang bagus Cuy Ini juga Info dari Si penjual Bubble-nya ada sedikit Retak Cuy Nah, ini gue mau kasih lihat juga nih Sedikit retaknya di bagian mana Kita bukanya pelan-pelan Takutnya dia merusak Dari si blisternya Jangan sampai ya Oke Sudah terbuka semuanya Nah, ini dia Mana nih bagian retaknya Oh, sebelah sini cuy Tuh, 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 tuh Nah, ini dia tuh Wah Masih hati-hati ya Karena support traceran cuy Hehehe Nah, yang terakhir ini ada Mazda RX-7 Wah, mantep juga ini cuy Aduh Keren-keren-keren Gue baru punya lagi Dan ini Super Tracer Hunt Mantap Tahun 2020 Buh Kita buka lagi ya Ini juga Kondisi dari Bubble-nya Ada sedikit retak Jadi gue dapetnya Dengan harga murah cuy Coba-coba Berapa Tulis aja di kolom komen ya Nanti gue kasih tau nih Harga-harganya Tapi untuk sementara Nih gak akan gue jual Pasti gue koleksi Nanti gue lengkapin Super Tracer Hunt itu Ada sekitar 15 ya 15 Super Tracer Hunt Di tahun 2020 Nanti mau gue lengkapin Satu per satu Dan nanti Gue mau jual juga Beberapa koleksian gue Yang Kiranya Gak Bukan fokusan Nah, ini dia Oh, ini dia nih Retaknya disini cuy Waduh Oke lah, gak apa-apa Yang penting Super Tracer Hunt cuy Wah, mantap Tuh, lihat Kinclong-kinclong Begini ya Oke, kita Replace dulu tadi Oh, iya Sama terakhir Gue punya yang ini cuy Nah, ini dia Mantap Gue punya juga nih Yang Gulf Itu ada Indy Oval Nah, Indy Ovalnya Keren banget Nah, Indy Oval Juga keren banget nih Nah, ini Bagi kalian nih Ada yang salah gak nih Dari si Paketannya nih Yang si Indy Oval Ini tulisan 2019 cuy Padahal gak bukan Ini kayaknya Cuman tempelan doang Ini gue gitu Gue iseng aja tempel Di Kartnya gitu ya Kita lihat ya Isi dalam Seperti apa Mantap Cuy Nah, ini dia Nah, ini bisa dicopot tuh Buat ngeprank-ngepranknya ini Nah, itu kan lebih keren ya Pada Factory Shield 2019 Masa ini Kan bukan ya Ini tahun berapa ya Ini udah lama banget cuy Nah, itu dia tuh Bola api Si bola api nih Mantap Nah, ini dia guys Jadi Super Treasure Hunt Yang berhasil gue kumpulin Di Facebook Dan beberapa E-commerce lainnya Dengan harga terjangkau Pastinya Oke, mantap ya Waduh Senang banget nih Gue tinggal Berapa lagi nih Kalau untuk yang tahun 2020 Berarti tinggal 11 lagi Waduh Masih banyak banget Gapapalah Kita kumpulin Dikit Demi sedikit Oke Ntar lama-lama Makin banyak Ini yang keracunan dari Si om Ras ini gue nih Waduh Oke lah Mungkin sampai sini dulu ya Video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya ya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax